Timnas Indonesia Usia 23 akan kembali bermain di pertandingan kedua babak penyisian grup Piala Asia Usia 23. Setelah taklub 0-2 dari tuan rumah Qatar, pasukan Sinteyong akan menghadapi Timnas Australia Usia 23 pada hari Kamis 19 April malam. Duel diprediksi akan berjalan dengan sengit karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi lolos ke babak perempat final. Di pertandingan pertama, Timnas Indonesia harus menyerah 2-0 dari Qatar Usia 23 dengan dibumbui beberapa keputusan kontroversi wasit Nasrulo. Timnas Indonesia Usia 23 yang optimis meraih 3 poin justru dihukum dengan 2 kartu merah dan juga 1 penalti yang membuat Tim Garuda Muda tidak berdaya. Sementara itu, PSSI yang melihat adanya kejanggalan di pertandingan melawan Qatar telah mengirimkan surat protes resmi kepada AFC terkait insiden tersebut. Semua tentu berharap jika kartu merah Ifar Jenner bisa dicabut karena hal itu memang tidak sepatutnya diberikan. Di sisi lain, Australia Usia 23 juga gagal meraih kemenangan di pertandingan pertama saat menghadapi Jordania Usia 23. Bermain lebih dulu sebelum laga Indonesia versus Qatar, kedua tim hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Meski dinilai memiliki kekuatan yang setara, namun Timnas Indonesia wajib mewaspadai permainan Australia. Terlebih lagi, Australia Usia 23 juga bertekad merebut kemenangan pertama di Piala Asia Usia 23 2024. Ditambah lagi, skuad muda Australia juga memiliki tren bagus di AFC Usia 23 dengan selalu berhasil menembus semifinal pada dua edisi terakhir yaitu 2020 dan 2022. Selain itu, selama perhelatan Piala Asia Usia 23, Australia juga pernah menyabet gelar juara tiga. Momen itu terjadi pada Piala Asia Usia 23 2020 di Thailand. Tentunya, dengan jejak mentereng, Australia wajib diperhitungkan oleh Timnas Indonesia Usia 23. Di Piala Asia Usia 23 kali ini, Timnas Australia Usia 23 juga dihuni 8 pemain abrut di skuad mereka. Jumlah tersebut lebih banyak dari Timnas Indonesia Usia 23 yang memiliki 5 pemain abrut. Mereka adalah garang kaul dari FC Volendam, Mohamed Tauré Paris FC, Adrian Segesic dari FC Dordrecht, Jacob Italiano Borussia Mönchengladbach II, hingga Stephen Hall dari Brighton & Hof Albion. Jelang menghadapi tim dengan kekuatan Eropa, pelatih Sintayong diprediksi masih akan mengandalkan formasi andalanya yaitu 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 back sejajar ditempati oleh Mohamed Ferrari, Rizky Ridho, dan Nathan Chouan. Posisi wingback kanan ada nama Fajar Fathur. Untuk posisi wingback kiri, ada Pratama Arhan. Dua wingback ini bakal mengapit dua gelandang sentral yang diisi Arkan Fikri dan Justin Hapner. Dan untuk lini depan, Witan Sulaiman akan kembali bertugas sebagai winger kanan. Marcelino Ferdinand akan mengisi posisi winger kiri dan Rafael Streich sebagai penyerang tengah. Di sisi lain, timnas Australia usia 2-3 yang dilatih oleh Tony Feitmar akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Nama-nama seperti Jack Holman, Rice Uli, Niko Milanovic, hingga Alokol diprediksi akan kembali menjadi andalan melawan timnas Indonesia. Melihat peluang timnas Indonesia usia 2-3 lalas ke babak 8 besar saat ini memang masih terbuka. Kekalahan 2-0 membuat timnas Indonesia menjadi juru kunci dengan 0 poin. Sementara Australia dan Yordania usia 2-3 berada di atasnya dengan 1 poin. Kemenangan tentu menjadi harga mati bagi squad Sinteyong jika ingin lolos ke babak berikutnya. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia usia 2-3, otomatis peringkat squad Garuda akan naik. Perlu diketahui, di Piala Asia usia 2-3 hanya ada juara grup dan runner-up yang berhak melaju ke babak berikutnya. Jadi, jika ingin lolos ke fase knockout, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menyapu bersih 2 laga tersisa.